Habir misteri D.I. Bali kematian anak pesinetron Tamara Tiasmara akhirnya terkuat. Pelaku adalah kekasih Tamara, menenggelamkan korban yang masih 6 tahun itu sebanyak 12 kali. Sadis dan sangat biadam. Apa yang dilakukan Yuda Arfandi, kekasih pesinetron Tamara Tiasmara. Di rekaman kamera pengawas kolam renang Tirta Pondok Kelapa, Jakarta Timur ini, pelaku menenggelamkan Raden Andante Khalif, anak Tamara. Korban yang masih berusia 6 tahun tak kuasa melawan. Terlebih, kedalaman kolam mencapai 2 meter. Sebelum melakukan perbuatan keji, pelaku seperti mengamati situasi kondisi di sekitar kolam. Persis ketika di belakang Dante, tersangka kemudian menenggelamkan tubuh Dante ke dalam air. Peristiwa itu terjadi beberapa lama, hingga tubuh Dante tidak tampak di permukaan air. Sebelum meringkus pelaku, polisi datangi TKP untuk menelusuri detik-detik pembunuhan sadis itu terjadi. Lalu, pelaku akhirnya tak berkutik saat polisi meringkus di rumahnya. Berikutnya dengan Mas Yudha Fadi ya? Kita dari Polda Metro Jaya, dari Subit Jatang Ras. Ini surat perintah tugas kita. Hasil analisa digital forensik rekaman CCTV selama 2 jam 1 menit, ternyata pelaku menenggelamkan korban sebanyak 12 kali. Hingga akhirnya korban kehabisan nafas dan meninggal di tempat. Akhirnya sudah dilakukan supaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut, memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini, dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Polisi kini mendalami motif pelaku membunuh bocah malang tersebut. Termasuk, apakah ada atau tidaknya hubungan pembunuhan dengan ibu kandung almarhum? Atas insiden ini, pelaku terancam hukuman mati. Rendianto melaporkan untuk NET.